Halo guys, welcome back to my youtube channel Jadi pada hari ini aku akan melanjutkan Tokamoka Hack Part 19 Jangan lupa ditonton ya Persebelumnya Nah yaudah guys, kita langsung cus Video pertama guys Meluarin apa ini? Ah, ngeluarin itu Iya, eh Loh, bayinya kok bisa pup disitu guys? Padahal kan dia itu dilirit sama kain ya kan? Oke, oke Saatnya aku cobain Jadi sekarang aku berada di taman Aku mau coba Ah, beneran bisa dong guys Wah, pupnya banyak banget pula Tapi kok bisa ya guys? Padahal itu kan sudah dilirit sama kain ya? Ataukah ada celah? Atau bocor? Atau bagaimana? Nggak tau, tapi Tokamoka Hack yang pertama ini tuh berhasil Dan bisa kalian cobain ya Yuk kita lanjut Video kedua, lagi-lagi sama bayi Eh, waduh Ternyata bayinya kalau dilempar ke lumpur guys Itu kainnya bisa berubah warna ya? Wah, unik banget sih Oke, oke Aku mau cobain Nah, silahkan para hewan Kalian semua yang mulai untuk nyemplung di lumpurnya dulu ya Tuh kan guys Kalau para hewan yang jatuh ke lumpur Itu cuma tangan atau kakinya aja ya yang kena lumpur Iya, kayak gitu guys Hmm, termasuk burung ya Sekarang bayi Bagaimana dengan bayi? Oke, bisa ya Oke, udah cukup Sekarang saatnya dibersihkan ya Dibersihkan Yang kinclong Hmm, luar biasa sekali ya guys Bayi di Tokamoka itu sangat-sangat unik Oke, Tokamoka Hack yang ini tuh berhasil Dan bisa kalian cobain Yuk kita lanjut guys Video ketiga Eh, apa itu? Hah? Loh, loh, loh Itu kok bisa bocilnya itu terbang gitu? Apa yang terjadi coba guys? Heee? Oke, ini harus aku cobain Dan please semoga berhasil ya Aku mau membuat bocilku itu melayang Taraaa Gagal Hmm, gimana ya? Kita coba terus deh Gimana misalnya aku pakai dua bocil sekaligus Apakah berhasil? Kita coba guys Oke Bagaimana? Hah? Wah Berhasil guys Ternyata harus pakai dua langsung ya Kalau pakai satu itu gagal mulu aku Wah, ini sih keren banget ya Itu bocilnya di atas itu jadi kayak balon Ya nggak sih? Ih, lucu banget Oh Tebak aku pegang bocil ataukah balon? Ini perbandingannya dengan David guys Yang mau pegang bocil secara normal ya Hah, lebih keren kalau bocilnya tuh melayang ya kan? Tapi kalau kalian mau nyobain ini tuh harus cepet guys Soalnya susah juga nih ngepasin timingnya Oke guys Sekarang saatnya aku membacakan beberapa tokapokah hack dari kalian Hack yang pertama guys Kak, coba pergi ke Watermelon Wave Club Kemudian pergi ke lantai paling atas Pergi ke tempat prosotan warna kuning dan hijau Lalu di lingkaran prosotannya bisa diduduki loh Oh iya? Wah, bahaya banget ya duduk di prosotan Tapi nggak apa-apa, kita coba aja ya Permisi, kamu terlihat gabut Sini ikut aku ya Sini, sini, sini Nah, katanya di lingkarannya guys Lingkaran yang ini Wah, terlihat berbahaya banget ya Tapi nggak apa-apa, kita coba Hop lah Wah, beneran bisa dong Coba kalian bayangin ya Ini tuh kalian tuh berada di kolam renang beneran Dan kalian tuh duduk-duduk disini guys Iya, itu fix kalian bakal dimarahin sama penjaga kolam renangnya ya Ini bahaya banget loh Lebih tinggi lagi Oh, ternyata bisa guys Jadi nggak cuma di lingkarannya ini doang ya Di sebelah sini pun juga bisa ya tadi Nah, itu bisa guys Oke, jadi tokapokah hack yang pertama ini tuh Berhasil Ya, kita lanjut Kak, kakak bisa masukin anak kecil ke lemarinya Kuromi loh Oh ya Oke, kita sudah berada di rumah dengan lemari Kuromi Tinggal mencari bocilnya aja nih guys Kira-kira di antara kalian ada yang mau aku tumbalin nggak? Masuk ke lemarinya Kuromi Tenang aja, aman kok ya, aman Mungkin cuma gelap doang sih Oke, aku pilih kamu Kamu dan juga Waduh, topinya lepas dulu Dan kamu Sip Sekarang siapa yang mau masuk duluan ya Kamu dulu ya Cowok kan pemberani ya Silahkan masuk Oke, kita taruh di mana guys? Di sini kah? Wah, nggak bisa masuk ya guys Kenapa anak kecil ini tidak bisa masuk? Apakah kamu terlalu berat? Kita coba ganti yang ini Bagaimana dengan kamu? Hmm, sama saja ya guys Jadi ini nggak bisa masuk dong ya Tapi guys, aku juga pernah melihat Ada video anak kecil yang bisa masuk ke dalam lemari Kuromi Mungkin sudah diperbaiki ya bugnya Aku kurang tahu Kalau menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar ya Yaudah guys, kita lanjut Kak, aku punya toka-poka hack nih Jadi kakak ambil meja Hello Kitty yang buat makan Terus dimatikan deh lampunya Lalu pencet meja Hello Kitty-nya Nanti bisa menyala loh Wow, meja Hello Kitty serba guna ya Bisa jadi meja dan juga jadi lampu Mari kita coba ya Nah, ada yang ini sama ada yang panjang ini ya Yang mana nih yang bisa nyala? Ya, nggak apa-apa lah Kita coba semuanya aja ya Oh, tapi kita harus gelapin dulu ya Bye-bye matahari Nah, kalau kayak gini kan bener-bener gelap banget ya guys Kita klik Oke, meja yang bentuk Hello Kitty nggak bisa menyala ya Bagaimana dengan meja yang kedua? Oh, jadi ternyata garis merahnya itu tuh Merupakan lampu guys Oke, aku baru tahu ya Unik banget sih ini Jadi Toka Bocahack yang satu ini tuh berhasil Dan bisa kalian cobain ya Ya, kita lanjut Kak, coba satuin pup sama kone es krim Nanti bisa jadi penggantinya es krim loh Waduh, ini dapet ide dari mana ya Pup itu bisa jadi es krim Tapi nggak apa-apa guys Mari kita coba Oke, untuk pupnya Aku akan mengambil dari para hewan Iya, kenapa kok itu terdengar sangat aneh ya Tapi ya sudah lah Mari kita ambil dari yang sini ya Yang sudah ada Sekarang kita bandingkan nih ya guys Es krim normal Dan juga es krim Pup Kita taruh Gimana menurut kalian? Apakah mirip? Iya, sekilas sih mirip ya guys Tapi yang es krim normal itu Lebih besar Dan juga tampilannya tuh lebih menarik ya Aku punya es krim nih ya Satunya strawberry, satunya coklat Silahkan dimakan nih ya Mulai dari yang strawberry dulu nih Hmm, gimana? Apakah enak? Oh ya jelas enak ya Kita lanjut ke es krim Coklat Silahkan Oke guys Jadi Ya sama-sama bisa dimakan sih Jadi tokam-fokam hack yang satu ini tuh Berhasil Dan bisa kalian cobain Yaudah guys Yaudah guys, kita lanjut Mari kita buka Wala Tuh Ada crampets yang lagi olahraga ya Crampets aja suka olahraga loh Kalian juga harus suka ya Padahal aku tuh juga gak suka olahraga Oke, kita coba cari pancuran air kecil guys Hmm Bagaimana kalau kita coba yang di depan sini guys Kita taruh Hopla Eh Itu beneran terbang guys Dia tuh terbang atau dia tuh jatuh ke lantai Aku gak keliatan sih Kita coba bandingkan di pintu masuk ya guys Jadi crampetsnya tuh gak bisa berdiri disini ya Oke Kita coba buktikan Apakah benar bisa melayang Silahkan Terbang Oke Ternyata bisa ya guys Jadi tadi tuh bukan nempel di lantai Atau dimana gitu Dia itu beneran bisa terbang Wah Keren juga ya Hmm Kira-kira apakah cuma crampets doang yang bisa terbang Disini kan ada topi kecil Aku penasaran nih Bisa gak ya Oke Gak bisa ya guys Jadi yang bisa itu hanya crampets Oke Jadi tokamoka hacking ini tuh berhasil Dan bisa kalian cobain ya Yuk kita lanjut Kak Rumah kayu yang ada di salju itu kan ada kacanya Coba deh masukin karakter kakak disitu Nanti kayak di rumah kolam renang bisa tembus loh kak Oke Hei Mari kita coba guys Hmm Aku jadi sedikit bingung Kira-kira rumahnya tuh yang mana guys Rumah yang ini Atau kayak yang itu Yaudah lah Kita mulai dari yang Sini dulu aja Oke Mari kita lihat Apakah benar kaca disini tuh ada yang bisa tembus pandang Silahkan keluar Keluar dong Kenapa Takut ya Kedinginan ya Ah Masih ada kaca lagi guys Kita coba ya Apakah bisa Hmm Dia gak mau keluar nih guys Dia malah duduk-duduk santui disini Hmm Apakah aku salah rumah ya Oke ini merupakan rumah yang kedua Kita coba cari ya guys Kaca Disini kacanya tuh banyak banget sih ya Oke silahkan keluar Oh Ternyata yang ini guys Bukan yang situ ya Hmm Silahkan keluar Wah Iya guys Ini berarti sama kayak rumah kolam renang ya Kacanya sebelah situ apakah bisa Silahkan keluar Malah tidur Keluar bapak Keluar keluar Ah yaudahlah guys Kayaknya yang bisa tuh dua kaca itu ya Yang sebelah sini tuh karakternya tuh malah tidur Jadi tokaboka hacknya ini tuh berhasil Dan bisa kayak cobain Yuk kita lanjut Kak Aku punya tokaboka hack nih Jadi kakak ambil kursi Kemudian taruh di lemari kuromi Oke Lalu Nanti bakal jadi seperti apa Kursi bebas Yaudah Kalau gitu aku pilih yang ini deh Lalu ditumpuk Dan Selesai Sekarang diapain Eh Apa jangan-jangan Ini tokaboka hacknya tuh mirip sama videoku yang sebelumnya Aku tau Aku tau Kayaknya bakal diginiin bukan sih Nah Itu seolah-olah sih bocilnya itu dimakan sama lemari kuromi guys Tada Liat tuh Teman kalian hilang Dimakan sama lemari Hayulu Kalau kalian bandel ya Kalian bakal dimakan sama lemari kuromi ini Oke guys Jadi tokaboka hack yang satu ini tuh Berhasil Dan bisa kalian cobain ya Oke guys Itu dia beberapa tokaboka hack dari tiktok Dan juga dari kalian Kalau kalian suka dengan video ini Silahkan di klik tombol like Di share Dan di subscribe See you guys Thanks for watching Bye bye